Tren gaya hidup ramah lingkungan semakin digemari dan merambah luas ke berbagai sektor industri, termasuk industri fashion. Hal inilah yang mendasari Ira Fatma dan keluarga mendirikan Omah Fatma, galeri yang menyuguhkan beragam produk ekoprint. Terima kasih telah menonton! Ira Fatma, seorang warga LDII asal Sleman berhasil memanfaatkan tanaman sekitar untuk menciptakan beragam produk unik. Seperti busana, tas, aksesoris, payung, bahkan hingga botol minuman dengan teknik ekoprint. Ekoprint adalah teknik mencetak, mewarnai, dan membuat produk dengan menggunakan bahan-bahan alam. Sekilas, produk ekoprint memang terlihat mirip dengan batik, karena keduanya sama-sama memiliki motif atau corak yang menarik. Namun, Ira Fatma meregaskan, ekoprint berbeda dengan batik karena menggunakan bahan ramah lingkungan dalam proses cetaknya. Jadi, antara batik sama ekoprint itu berbeda. Batik itu punya ciri khas khusus yaitu ditulis dengan canting, dengan malam sebagai perintang warnanya. Tapi kalau ekoprint adalah membuat motif di atas kain dengan menggunakan bahan-bahan alami yang berupa dari daun, batang, atau kulit kayu pohonnya. Jadi, beda. Bukan merintang warna, tapi kita memang mengeluarkan warna dari daunnya itu, dari tanaman itu untuk menjadi motif di atas kain. Motif yang dihasilkan dari ekoprint juga cenderung lebih kontemporer, jika dibandingkan dengan batik tulis maupun batik cap. Warna dan motif yang tercetak pada produk ekoprint memiliki karakteristik unik, yang pasti akan berbeda di setiap produknya. Semua bergantung dari bentuk dan peratakan tanaman pada produk tersebut. Kalau di ekoprint kan bahan yang dipakai ini jelas nih, seratnya alami. Jadi, kemungkinan untuk orang-orang yang punya alergi khusus, nah ini bisa jadi satu solusinya. Kalau untuk pasaran di globalnya, cukup menjanjikan, apalagi Indonesia punya banyak banget tanaman yang istilahnya di negara subtropis itu susah ditemukan. Kepiawayannya dalam mengembangkan teknik ekoprint, ia tularkan pada perhelatan pelatihan ekoprint wanita LDI Kabupaten Ngawi. Pelatihan tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2023 yang digelar oleh DPP LDI pada Februari lalu di kawasan Perkebunan Teh Jamus, Kabupaten Ngawi. Salah satu peserta, Dewi Aprilia mengungkapkan harapannya melalui pelatihan ini. Ia mampu berinovasi dalam menciptakan produk ramah lingkungan sehingga dapat turut aktif menjaga kelestarian alam. Harapan kami semoga dengan adanya pelatihan ini, remaja-remaja LDI bisa semakin kreatif, inovatif, terus bisa mengembangkan bakatnya terutama di bidang lingkungan. Karena semakin waktu itu lingkungan semakin buruk. Melalui pelatihan tersebut, Ira Fatma mengajak warga LDI untuk mengembangkan kreatifitasnya yang dapat dituangkan dalam produk ekoprint. Menurutnya, dengan menggunakan produk ekoprint, masyarakat dapat turut aktif menyuarakan kampanye cinta lingkungan lewat produk yang ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!